Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Pengamanan gedung DPR-NPR Senayan, Jakarta diperketat. Sebanyak 20 ribu aparat gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi 299 di gedung DPR-NPR RI. Aparat kepolisian yang mengamankan jalannya unjuk rasa telah diinstruksikan untuk bersikap humanis terhadap para pendemo. Petugas polisi tidak diperbolehkan menggunakan senjata api. Polda Metro Jaya juga telah memastikan Jakarta dalam situasi yang kondusif dengan pengamanan maksimal di seluruh jalur. Kepolda Metro Jaya Irjen Paul Idam Aziz meninjau langsung keamanan di komplek DPR-NPR. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya telah mengeluarkan maklumat agar pengunjung rasa tidak menggunakan jarak kekerasan, tidak mengganggu masyarakat, dan harus mengubarkan pada jam 6 sore. Kabir rumah Polda Metro Jaya, Pemis Paul Argo Yono juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir dan tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Terima kasih telah menonton!